Terima kasih. Pasal 71 ayat 3 nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut Habibur Rahman ada dua hal utama yang dilaporkan. Yang pertama terkait dugaan dilakukannya kampanye saat pasangan calon petahana belum mengajukan cuti. Dan yang kedua terkait dugaan penggunaan fasilitas pemerintahan untuk kegiatan kampanye. Lebih lanjut Habibur Rahman menyatakan indikasi dugaan tersebut terlihat dari kegiatan masyarakat yang beberapa kali dihadiri oleh Airin saat periode awal kampanye. Selain itu terlihat juga di laman resmi www.tangerangselatankota.go.id yang memuat buku Menata Tangsel telah sedang dan akan dilakukan dalam format e-book. Buku itu berisi tentang program pembangunan ke depan yang dilakukan pemerintahan Airin. Itu dua hal yang terjadi secara kasat mata. Sejak awal masa kampanye 27 Agustus sampai saat ini yang seharusnya menjadi temuan dari Panwaslu kota Tangsel. Jadi Tangsel itu kan tidak seharusnya kayak pengadilan agama menunggu orang datang gugat. Tapi Panwas itu bisa juga dia bertindak aktif, proaktif. Nah ini mengapa tidak jadi penemuan, tidak jadi temuan. Nah kami khawatir ini ada psikologis obstacle, ada hambatan psikologis dari Panwaslu untuk menegakkan aturan terkait masalah ini karena ini menyangkut incumbent. Habibur Rahman berharap agar Panwaslu setempat dan Bawaslu Pusat lebih proaktif untuk mengawasi kampanye pilkada ke depannya. Karena dikhawatirkan peluang terhadap pasangan calon petahana dalam memanfaatkan kekuasaan terbuka lebar. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Iwayan Agus Sumarjaya melaporkan.